Hai semua, kembali lagi sama May Untuk kali ini aku akan membahas skincare yang paling penting dari segala skincare, yaitu sunscreen Buat kalian yang masih bingung apa sih gunanya sunscreen, apa bedanya UVA, UVB, disini aku akan jelaskan semuanya Jadi sunscreen itu adalah skincare yang gunanya untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA dan UVB Kalau kita lupa pakai atau kita males pakai dan nggak pernah pakai, kulit kita akan mengalami kerusakan kulit, yaitu gosong, iritasi, bisa terkena risiko kanker kulit Dan juga bisa kena penuhan dini seperti keriput, kusam, kering, dan lain-lain Nah bedanya UVA dan UVB itu adalah, kalau UVA itu merusaknya ke kulit lapisan yang lebih dalam, kalau UVB itu lapisan yang di luar aja yang kena Jadi untuk gampang ngingetinnya, skor A itu kan lebih tinggi ya dari skor B Jadi skor A itu yang lebih kuat, lebih dalam gitu merusaknya dari yang UVB Jadi kulit kita itu kan mempunyai lapisan-lapisan Yang pertama lapisan epidermis, dermis, terus hipodermis Nah kalau UVB ini dia menyerangnya ke yang paling atas, yang paling luar, yaitu epidermis Reaksinya adalah kulitnya gosong, merah, perih, kayak gitu Kalau yang UVA itu lebih dalam lagi, merusak lapisan yang dermis Efeknya lebih jangka panjang, yaitu keriput, penuhan dini, bahkan bisa sampai menyerang sistem kekebalan tubuh Nah sinar UVA dan UVB ini biasanya datangnya dari sinar matahari Tapi kulit kita juga bisa rusak dari sinar yang lain, seperti sinar lampu, sinar HP, laptop, dan sebagainya Nah sekarang bagaimana cara kita tahu bahwa skincare kita atau sunscreen kita sudah cukup melindungi kita Dari sinar UVA dan UVB Nah kita bisa lihat dari informasi yang ada di produknya, yaitu ada kata SPF dan PA SPF itu singkatan dari Sun Protection Factor Dan dia melindunginya dari sinar UVB Semakin tinggi SPFnya, dia semakin melindungi Tapi sebetulnya perbedaannya juga nggak terlalu jauh sih Seperti kalian lihat di sini, ada SPF 15, 30, 50, itu yang sudah beredar ya Yang sering kita lihat Mungkin kalian juga ada yang pernah tahu, oh aku pernah lihat tuh ada SPF 70, 100, atau berapa gitu Aku pribadi nggak pernah lihat ya Tapi yang bener-bener diizinkan sama FDA, yaitu kayak semacam Bepom Internasional gitu Adalah SPF 15-50 aja Terus aku juga pernah dengar ada info yang bilang gini Kalian bisa hitung dari SPFnya itu bisa melindungi berapa lama Jadi misalnya SPF 50, 50 dikali 10 menit pada SPF Nah berarti SPF 50 ini bisa melindungi kalian 500 menit lamanya Tapi aku pribadi, aku nggak saranin kalian ikutin patokan itu Karena itu tidak cukup akurat Karena pada realitanya, sunscreen itu harus di-reapply Dipakai ulang setiap 2-3 jam Karena dia akan memudar Jadi walaupun SPF 50 dikatakan bisa melindungi 500 menit Pada kenyataannya, itu nggak kayak gitu juga Nah sedangkan PA itu adalah singkatan dari Protection Grade of UVA Jadi yang ini untuk pelindungan terhadap UVA Biasanya ditandai dengan tanda plus Makin banyak tanda plusnya, itu dia makin melindungi Kalau kalian yang jarang keluar rumah, kalian tetap harus pakai sunscreen ya Tapi SPFnya yang rendah aja Kalau kalian yang kulitnya berminyak atau gampang cerawatan Pakai SPF yang 15 udah cukup Kalau kalian yang kulitnya kering, itu mungkin bisa SPF 30 Di luar rumah juga cukup SPF 30 Kecuali kalau kalian misalnya keluarnya itu lama Mungkin terpapar sinar matahari cukup lama di lapangan Mungkin bisa pakai yang SPF 50 Oke, sekarang kita akan bahas tentang jenis sunscreen Oh iya, sebelumnya mungkin ada yang bertanya Dulu aku pernah denger deh, ada yang namanya sunblock Apa itu? Apakah beda dengan sunscreen? Jadi sebetulnya istilah sunblock itu sudah dilarang digunakan oleh FDA Karena sedikit menyesatkan gitu Karena bagi customer saat mereka mendengarkan kata sunblock Ekspektasinya tuh udah tinggi Jadi sejak tahun 2011, FDA menyatakan sekarang kita gunakan kata sunscreen aja Oke, sekarang jenis sunscreen itu ada dua Chemical sunscreen dan physical sunscreen Chemical sunscreen itu berbahan dasar kimia Karena itu biasanya list ingredientsnya itu lebih banyak Sedangkan kalau physical sunscreen itu berbahan dasar mineral Cara kerja chemical sunscreen itu dia menyerap sinar UV Lalu mengubahnya menjadi energi panas Lalu dilepas kembali gitu sebelum terserap ke kulit Karena itu kalau pakai chemical sunscreen harus di-apply 20-30 menit sebelumnya Karena yang namanya bahan kimia dia butuh waktu untuk bekerja gitu Nggak bisa langsung Sedangkan cara kerja yang physical sunscreen itu dia langsung bekerja di permukaan kulit Langsung ditangkal gitu Jadi dulu itu istilah sunblock itu datangnya dari sini Nah sekarang kelebihan dan kekurangannya Kalau chemical sunscreen itu kelebihannya karena mirip seperti body lotion gitu ya teksturnya Jadi kalian nggak perlu pakai terlalu banyak Lalu bisa sekalian merawat kulit dan mudah diratakan Tapi kekurangannya karena dia pekat itu Chemical sunscreen lebih berpotensi mengiritasi kulit Menutup pori-pori dan akhirnya bikin jerawatan atau komedo Sedangkan kalau physical sunscreen dia lebih mild teksturnya Tapi tetap bisa melindungi dari UVA dan UVB Aman untuk bayi dan ibu hamil Bisa langsung bekerja saat diaplikasikan Dan resiko iritasinya lebih kecil daripada chemical sunscreen Tapi kekurangannya karena dia mild jadi kalau mau di apply itu cenderung lebih banyak butuhnya daripada chemical sunscreen Jadi nggak terlalu gampang rata gitu Karena itu kita harus apply sedikit lebih banyak Pada kulit yang lebih gelap itu kadang bisa kelihatan kayak ada putih-putih gitu Nah sekarang buat kalian yang sering pakai makeup Sebagiannya pakai sunscreen yang mana? Biasanya di makeup itu sendiri sudah ada SPF ya Tapi SPF kan cuma melindungi dari sinar UVB Sedangkan kita butuh yang Broad Spectrum Protection Kita butuh perlindungan untuk UVA-nya juga Nah karena itu kita tetap butuh sunscreen Nah karena kita ini ceritanya mau nge-layer sama makeup Jadi kita butuh yang teksturnya lebih mild kan ya Karena itu jawabannya adalah physical sunscreen Nah ini adalah sunscreen yang aku punya Yang pertama ini dari The Beautiful Factor Terus yang ini dari CosRx Dan yang ini dari Pion Kang Yul Tapi yang paling aku suka dari semuanya ini adalah yang Pion Kang Yul Karena dia ini teksturnya lumayan encer Dan dia ada tulisannya Ato Mild Sunscreen Jadi ada kata Ato disini maksudnya bisa untuk kulit atopik Karena kulitku ini juga sensitif Jadi kadang-kadang pada kondisi badan tertentu gitu ya Kadang bisa gatel-gatel yang nggak jelas gitu Jadi aku cari yang aman aja Aku cari yang untuk kulit atopik sekalian Jadi waktu aku ke Bali aku bawa ini Karena di Bali itu kan panas ya Dan kita kan pasti sering keluar Dan kadang kita harus buru-buru siap-siap daripada ditunggu orang Karena itu aku pake ini Aku nyaman pake ini Karena ini bisa langsung bekerja Teksturnya encer serasa nggak pake gitu Dan sangat melindungi kulit Terbukti aku nggak gosong sama sekali Padahal jujur aku disana jarang reapply Nah kalau untuk di rumah Aku biasanya pake yang ini Kalau pergi ke mal atau masih dalam kota gitu Aku kadang pake CosRx Kadang pake yang Factor Jadi intinya berapapun umur kalian Sunscreen itu wajib punya Kalau kalian misalnya males gitu ya Aduh udah pake face cream Pake sunscreen lagi Rasanya lengket berat Face creamnya aja yang di skip Jadi kalian nggak usah pake pelembab Tapi diganti pake sunscreen langsung Oke sekian video kali ini Kalau masih ada yang mau tanya Bisa langsung tanya di bawah Subscribe di channel ini Jangan lupa tonton part 2-nya Aku akan bahas tentang Cara pake sunscreen yang benar Oke see you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax